Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mengatakan dirinya sudah menjawab soal dugaan adanya bakingan pejabat istana untuk ponpesnya kepada penyidik Barres Krim Polri. Hal itu ia katakan saat ditanya awak media, selesai diperiksa Barres Krim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama pada Senin kemarin. Panji juga enggan menjawab ketika disinggung nama seperti Kepala Staf Presiden Muldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Al Zaitun. Diketahui isu terkait bakingan istana untuk Al Zaitun berkembang bersama kontroversi yang terjadi di lembaga pendidikan yang berdiri di Indramayu, Jawa Barat itu. Sejumlah nama pejabat disebut dekat dengan Al Zaitun, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Namun Muldoko sudah membantah dan menyebut isu tersebut tidak benar. Diketahui Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Isan Tanjung. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama. Panji Gumilang dinilai menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Sementara itu, Barat Skrim Polri memutuskan meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dirti pidum Barat Skrim Polri, Brigjen Juhandani mengatakan, keputusan menaikkan status kasus itu dilakukan setelah pemeriksaan Panji Gumilang dilakukan selama 9 jam. Juhandani mengatakan, polisi sudah melakukan upaya penyidikan terhadap kasus tersebut. Ia menambahkan, polisi sudah memeriksa 4 orang saksi terkait kasus tersebut dan juga 5 orang saksi ahli, serta yang terakhir adalah memeriksa pelapor. Dari pemeriksaan sejumlah pihak itu, pihak kepolisian sudah kini adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Adapun rangkaian pemeriksaan Panji kemarin dilakukan dengan cara profesional dan diberi pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. Semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi, kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara banyak kesana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampai bagi kita, Pak. Percayalah. Pada potensi Bapak jadi tersama. Sudah memberikan jawaban dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.